Halo sahabat otoh Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat otoh Berjumpa lagi di channel saya Taufik Fajar Irawan Sahabat otoh pada video kita kali ini Nanti kita akan bersama-sama Belajar tentang Perlengkapan kelistrikan tamban Atau aksesoris ya Season 2 Kenapa saya sebut season 2? Karena season 1 nya sudah kita buat Di link atas ini Terlihat kan sahabat otoh Ini yang season 1 Season 2 ini kita akan membahas kelanjutan Dari beberapa perlengkapan kelistrikan tamban Yang masih bisa kita gunakan ya sahabat otoh Nah langsung saja Yang pertama perlengkapan kelistrikan tamban Atau aksesoris Yang bisa kita tambahkan pada unit kendaraan kita Itu adalah Smart Key System Nah dalam Smart Key System ini Terdapat 3 fungsi sekaligus Fungsi yang pertama Yaitu sebagai Smart Entry Key Kemudian ada Start Button Dan juga ada Immobilizer Nah Ketiga fitur ini Sebenarnya memiliki fungsi Dan kegunaan yang berbeda-beda Sahabat otoh Dalam Smart Key Kita ingin menyalakan mesin mobil Tidak perlu lagi kita memasukkan kunci ke dalam lubangnya Nah cukup kita menginjak pedal rim ya Pada mobil dengan transmisi otomatis Atau kita menginjak kopling pada mobil dengan transmisi manual Kemudian kita tinggal menekan tombol Start atau Stop Engine Yang biasanya ada di sebelah lingkar kemudi itu ya Nah secara otomatis nanti mesin akan langsung menyala Nah itu Biasanya fitur Smart Key ini merupakan kombinasi dari Smart Entry Key dan Smart Start Button Sementara itu pada unit Immobilizer Merupakan sistem keamanan pada mobil Untuk menghindari tindak kejahatan khususnya pencurian Immobilizer ini terdiri dari sebuah Transporder ya Atau chip Yang ada di dalam kunci mobilnya tersebut Dan yang ada pada unit mobilnya itu sendiri Pada zaman dahulu kita untuk keamanan itu Biasanya mengunci setir kendaraan itu ya Setir mobilnya itu dengan kunci setir Nah pada mobil yang sudah menggunakan Immobilizer Hal tersebut sebenarnya tidak perlu Karena ketika pencuri itu memasukkan kuncinya Atau lubang kuncinya itu menggunakan kunci letter T misalkan Itu mesin tidak akan bisa menyala meskipun sudah di on kan Karena Transporder atau chipnya yang ada di dalam mobil Itu tidak bisa membaca chip yang ada pada kuncinya tersebut Sehingga mesin tidak bisa menyala Meskipun kunci kontak dalam kondisi on Nah itu ya Jadi itu yang pertama perlengkapan kelistrikan yang bisa kita tambahkan adalah Fitur Smart Key System Nah selanjutnya kita masuk fitur yang kedua Namun sebelum kita masuk ke fitur yang kedua Sekali lagi sahabat Oto Bagi yang belum subscribe channel saya ini Bisa subscribe terlebih dahulu Untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang Dunia otomotif dan dunia pendidikan khususnya ya sahabat Oto Nah langsung saja kita yang fitur yang kedua sahabat Oto Fitur yang kedua adalah alarm Alarm mobil ini merupakan sebuah perangkat Yang digunakan pada sebuah kendaraan Dimana fitur ini sebenarnya fungsinya sebagai keamanan Keberadaan dari alarm mobil ini bisa dikatakan juga sangat penting sahabat Oto Karena memiliki berbagai macam fungsi Di antaranya apa saja Satu ketika suara alarm mobil itu keras Dapat menyulitkan tidak kejahatan Sehingga ketika ada pencuri yang mau mencuri mobil kita Kemudian kuncinya dibobol Mobil kita akan mengeluarkan suara-suara yang sangat keras sekali Sehingga itu akan menarik perhatian lingkungan sekitar Sehingga pencuri itu tidak jadi mencuri mobil kita Itu yang pertama Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi Fungsi dari alarm mobil pun juga semakin berkembang Misalkan kita dapat memberikan peringatan Jika mobil kita mengalami sesuatu benturan Alarm yang berbunyi keras akan memberi sinyal Kalau telah terjadi sesuatu pada mobil Misalkan kita pukul mobil kita Dukan keras Nah itu otomatis mobilnya akan berbunyi juga alarmnya Bisa jadi sahabat otot Nah kemudian dari beberapa jenis alarm ini Ada juga alarm yang sudah terintegrasi dengan GPS Sehingga ketika ada GPS Mobil kita itu aman Posisinya dimana itu bisa terlacak Nah itu Itu beberapa fungsi dari alarm pada unit kendaraan atau mobil Nah ini bisa kita pasang sahabat otot Ini merupakan perlengkapan tambahan juga Nah berdasarkan jenisnya Alarm ini terbagi menjadi dua tipe sahabat otot Tipe yang pertama itu adalah OM OM OEM Atau Original Equipment Manufacture Dimana ini adalah alarm yang dikeluarkan dari pabrikan resmi Nah yang kedua tipe kedua adalah alarm aftermarket Atau biasa dijual dari pabrik non resmi Nah khusus pada alarm OM Atau Original Equipment Manufacture Itu biasanya fungsinya lebih ke fokus sistem keamanan Dari tindak pencurian sahabat otot Namun pada alarm aftermarket Biasanya memiliki fitur-fitur yang diberi pelengkap Nah ada GPS dan macam-macam lah itu Kita lanjut yang ketiga sahabat otot Perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesoris pada unit kendaraan Yang bisa kita tambahkan lagi Salah satunya apalagi yaitu airbag Tidak semua unit mobil sekali lagi itu sudah dilengkapi dengan airbag sahabat otot Nah airbag sendiri itu merupakan sistem keamanan ketika terjadi benturan pada mobil kita Sekarang ini pengguna mobil itu banyak didominasi oleh remaja dan dewasa Sehingga tidak heran di jalanan itu banyak terjadi kecelakaan Meskipun itu tidak menjadi faktor utama penyebab dari kecelakaan sahabat otot Terbaik itu merupakan alat pelindung diri Yang fungsi utamanya untuk melindungi pengendara Terutama saat terjadi benturan di perjalanan sahabat otot Alat pelindung diri ini biasanya ada di bagian depan Yaitu di depan pengemudi langsung ya sahabat otot Di setirnya itu Namun untuk mobil-mobil dengan kelas yang tinggi Sistem keselamatannya sudah dipasang di beberapa titik Tidak hanya di depan pengemudi saja Bahkan mungkin di seluruh interior yang ada di dalam mobil itu sendiri Sehingga keselamatan pengemudi dan penumpang terjamin sahabat otot Kebanyakan pengemudi atau kebanyakan orang saat pengemudi Biasanya hanya menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman ya Untuk menjaga keselamatan mereka Namun fitur keselamatan saat ini sudah banyak perkembangannya ya Tidak hanya seatbelt Sehingga perlu diketahui ternyata banyak fitur-fitur keselamatan Banyak digunakan selain seatbelt Salah satunya adalah airbag itu sendiri Sahabat otot demikian tadi ada tambahan-tambahan ya Terkait dengan perlengkapan kelistrikan tambahan Yang dapat kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam unit kendaraan kita Nah tadi ada smart case system Kemudian ada alarm Kemudian ada airbag Nah demikian sahabat otot video kita kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya sahabat otot Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!